Be witnesses of joy, be messengers of joy For the Lord be known, for the Lord be loved, for the gospel be served in diversity Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi Selamat berjumpa lagi di hari ini, Sabtu 7 Mei 2022 Kita akan mendengarkan permenungan yang dibawakan oleh Pater Konstan Laka CMF Seorang misionaris klaretian yang bertugas di paroki Santo Antonius Maria Klaret Oenopu Keuskupan Atambua Mari kita dengarkan bersama Selamat pagi saudari-saudara pencinta insan yang terkasih Renungan yang akan saya bawakan pada kesempatan hari ini Sabtu 7 Mei 2022 Saya beri judul Tetap Setia dan Maju Saudari-saudara yang terkasih Baca ninjil yang kita dengarkan hari ini Menjadi penyempurnaan atau penjelasan lanjut Dari pernyataan identitas Yesus sebagai berhenti hidup Apa yang telah dinyatakan diajar dan diajarkan oleh Yesus Membuat para murid berkata satu sama yang lain Perkataan ini keras Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus sungguh memahami sungguh-sungguh para murid Maka Yesus bertanya kepada mereka Adakah perkataan itu menggoncakkan imanmu? Lebih lanjut Yesus menyatakan kepada mereka Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup Tetapi diantaramu ada yang tidak percaya Semua pernyataan yang dikatakan Yesus Membuat para murid menentukan sikap dan pilihan Maju atau mundur Yohanes dalam Injil hari ini menuliskan bahwa Sejak saat itu banyak murid-muridnya memundurkan diri Dan tidak mau lagi mengikuti dia Sikap yang ditunjukkan oleh para murid Berbeda dengan para rasul Terutama dengan tampilnya Petrus Yang mendekati Tuhan dan berkataan Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekau Dan kami telah percaya dan tahu Bahwa engkau adalah yang kudus dari alam Apa yang dinyatakan oleh Petrus Menjadi teladan bagi kita sekalian Untuk tetap beriman dan percaya Akan segala sabda dan karya Yang telah Yesus berikan Dan setia untuk berpegang padanya Kita semua adalah murid-murid Kristus Yang telah menerima begitu banyak ajaran dari Yesus Ada yang kita pahami Dan ada juga yang tidak kita pahami Ada ajaran yang begitu keras Tetapi ada juga yang begitu lembut Berhadapan dengan situasi-situasi demikian Dan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus Kita diminta untuk menentukan sikap Apakah kita mau bertahan dan laju Dalam keperimanan kita Ataukah kita memilih untuk mundur Dan pergi meninggalkan dia Apa yang telah ditunjukkan oleh Petrus Kiranya menjadi teladan bagi kita sekalian Kita perlu mendekati Tuhan Dan menyatakan dengan penuh keyakinan Bahwa dia adalah Tuhan Yang senantiasa datang dan ada bersama-sama dengan kita Namun jika dalam diri kita ada keraguan dan ketidakpastian Hendaknya kita tidak pernah pergi meninggalkan dia Tetapi kita tetap datang Mendekati dan membawa semua keraguan dan ketidakpastian kita kepadanya Kita membiarkan supaya dengan terang roh kudusnya Dan bantuan rahmatnya sendiri Keraguan diubah menjadi keyakinan Dan ketidakpastian diubah menjadi kepastian Mari kita mempersembahkan semuanya Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua Khususnya You and I We are here today Be witnesses of joy Be messengers of joy Terima kasih telah menonton!